Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya dan Alia Anindya di channel Dulan Lagiyo Semoga Sobat Dulan Lagiyo sehat walafiat Yang sehat tambah sehat dan mungkin saat ini ada yang sedang sakit Saya doakan semoga lekas sembuh Dan saya doakan pula rezekinya lancar barukah Amin Kali ini Dulan Lagiyo penasaran ini Dengan konon katanya dan konon informasinya Pasar Induk Cibitung itu adalah rajanya macet Biangnya macet lah katanya Enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam Informasinya macet Nah posisi sekarang saya ada di bawahnya Tol Cibitung Cilingcing Jadi sebentar lagi kita akan melihat secara langsung Di area Pasar Induk Cibitung Ada apa sih sebenarnya Kok infonya kok macet terus Ikutin ya Dari sini ketemu lampu merah Lampu merah Cibitung Lamer Cibitung Bilok kiri Kalau di sini lamer Kalau di sana bangco Jadi ini posisi ada di jalan raya Pantura ini Panturanya Cibitung Dari Cikarang menuju ke Bekasi Tepatnya ada di depan Mekdi atau depan kawasan industri Panasonic Gobel Ini 200 meter menjelang Pasar Induk Cibitung Posisi jam 10.55 Sebelah kanan rumah sakit umum daerah Kabupaten Bekasi Wah ini memang Puteran terus Gini nih ya Wah agak lancar ini Agak lancaran nih Biasanya dari sini sudah Berhenti Sudah ini Sudah Majunya sedikit-sedikit Nah ini Pasar Induknya ada di sini Oh ternyata Sedang dibangun Sedang diperbaiki Sedang direnovasi Pasar Induknya Sehingga Yang parkir-parkir di pinggiran jalan Ini penyebab macetnya Sebelah utara itu ya Jadi Harusnya dua jalur untuk mobil Yang satu jalurnya untuk parkir Bungkar muat Biasanya itu sudah dari Depan rumah sakit RSUD Bekasi itu sudah begini Tapi ini lumayan nih Sudah dari pertengahan Pasar Baru Baru sendah dikit-dikit Ini gak pagi Gak siang Gak sore Gak malem Jadi Pasar Induk Cipitung ini Adalah sentranya sayur Untuk daerah Bekasi Daerah Cikarang Daerah Kerawang Juga sebagian ada juga yang Ngambil dari sini ya Bekasi Kota itu juga banyak yang disini Jadi Cabai Kayak gitu-gitu ya Cabai sayur-mayur Kalau cabai Banyakan dari Blitar Dari Banyuwangi Sama dari Tuban Kalau gak salah ya Pasar Induk Cipitung Ini udah Mungkin hampir Satu tahun lebih ya Dilakukan renovasi Ini belum selesai Jadi Bikin macet nih Mudah-mudahan nanti Kalau sudah selesai renovasi Gak macet nih Kita putar balik Wah di dalam pasarnya juga Ini Denang air Karena pasarnya ditinggiin Pasarnya tinggi Tapi sementara itu Turunan itu Airnya gak bisa Kemana-mana Nah ini Biangnya macet ya Jadi Dipakai parkir Ini biasanya malah Dua mobil tuh Jejer Ini pagi ya Kalau sore pas bongkar itu Sore atau malam pas bongkar nih Bongkar-bongkar sayur itu Bongkar muat nih Ini lebaran kemarin Luar biasa ini Nah kita lihat Sampai ke Dalamnya pasar Induk Itu kondisinya Udah kayak apa sih Dan kira-kira Berapa lama lagi nih Kondisinya begini nih Karena kalau di sekitaran Cipitung ini kan Yang rawan macet tuh kan Ada di pasar Induk Sama di Stasiun KRL ya Stasiun keretanya Cipitung Tapi di Stasiun Cipitung Sudah ada underpass Underpassnya sudah selesai Jadi Macetnya sudah Terselesaikan Untuk di Stasiun Cipitung Tapi untuk yang di pasar Induk Ini belum Karena Pembangunan pasar Induknya Belum selesai Ditambah begini nih Lubang-lubang jalan ini Masih ada ini Jadi juga Menghambat juga ini Tapi ini Alhamdulillah Sudah Dibersihkan Sudah dirapikan Awalnya ini parkir ini Parkir kanan kiri Dan lapak-lapak juga Cukup banyak Nah ini Kondisinya Oh Masih 75%an ya Untuk pembangunannya Jadi masih lama nih Mungkin bisa Setengah tahunan lagi nih ya Belum Belum selesai nih Kalau melihat begini nih Kondisinya Jadi potensinya Macet di Pasar Induk Cipitung Cukup Ya masih lama lah ya Tapi ini Nah ini udah Lapak-lapaknya sudah Gak ada Jadi relatifnya sekarang Kesannya luas Dan memang belum Dirapikan ya Tapi Sudah Luas dan Tidak menimbulkan Macet yang di area sini Depan itu Nanti ada di Underpass Cipitung Itu Oke Sobatulian lagi yuk Terima kasih ya Jadi Pasar Induk Cipitung Macet Karena memang sedang dilakukan Pembangunan renovasi Pasar Induk Cipitung Sehingga Pelaksanaannya Bungkar muat sayur Bagi Yang berbelanja Sayur Itu Muatnya ada di Pinggir jalan Satu jalur Jalan itu dipakai Untuk parkir Atau aktivitas Bungkar muat Sehingga Macetnya ada di situ Baik yang ke arah Bekasi Dari Cikarang ke Bekasi Maupun dari Bekasi Mengarah ke Cikarang Dua-duanya sama Jadi Sobatulian lagi yuk Kalau melewati Pasar Induk Cipitung Ya harap Bersabar Nah ini Pas ini ya Underpass Cipitung Jadi ini Awalnya itu Kemacetan terjadi di sini Di Stasiun Cipitung Sama di Pasar Induk Cipitung Sekarang Alhamdulillah Sudah terselesaikan Satu kemacetan Oke Sobatulian lagi yuk Terima kasih ya Telah mengikuti channel ini Salam sukses Sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Terima kasih ya